Oke, Broensis, balik lagi bersama saya, Iqmal Suzuki, Marketing Mobil Baru Suzuki, Cabang Ciputa, Tangerang Selatan, yang kaper penjualan mobil baru Suzuki-nya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Sampai juga, dan Karawang. Jadi, langsung aja Broensis, berikut ini saya akan menampilkan tutorial cara ngedongkrak yang baik dan benar, khusus untuk mobil Suzuki R3 dan Suzuki XL7. Seperti apa videonya? Kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe untuk dapat saya terus melanjutkan konten-konten positif lainnya seputar dunia mobil baru Suzuki. Oke, siap? Yuk, berangkat! Buka bagasi belakang. Kita buka. Oke, ini. Oke. Jangan sampai lupa, langkah kedua, Bukan ngambil dongkrak. Bukan ngambil dongkrak. Tapi pasang segitiga pengamannya. Ya, kalau posisinya rame segala macam, mobil pinggirin, terus pasang segitiganya, baru beraksi, bongkar ban untuk dongkrak. Oke, kita lihat. Posisi dongkrak. Ada di sini. Rapih, Broensis. Rapih. Pertama, ambil tuasnya. Posisi dongkrak. Kita buka. Rapih ya. Semua ada di sini, ada kunci roda. Tuas ulir buat dongkraknya. Dongkrak berikut tarikannya. Tergantung kebutuhan. Untuk ke dongkrak, kita buka dulu kunci rodanya. Kita buka tuasnya. Baru buka dongkraknya. Buka dongkraknya kayak gimana? Kendorin. Kayak begini. Gampang ya. Setelah dibuka, kita puter. Kendorin, baru kita angkat. Nanti dia bisa kangkat. Jadi dia posisinya di jekit. Menceng ini di jekit. Diputer. Oke. Ya, kayak begini. Di sini ada spare tire. Ada spare tire, maksudnya ada ban cadangan. Kita buka. Set. Ya enggak? Ini kuncinya. Kita buka pakai kunci roda. Oke. Kita buka pakai kunci roda. Setelah kita puter, nanti rodanya turun ke bawah. Baru kita tarik. Oke. Setelah selesai, baru kita ke samping. Yuk, ikutin terus. Langkah keempat. Sebelum dongkraknya naik, apa? Kendorin rodanya dulu. Baut rodanya kendorin. Iya kan? Baut rodanya kendorin. Jangan sampai dongkrak udah naik ke atas. Baut rodanya belum dikendorin. Jadi dia bakal muter. Susah. Jadi kendorin dulu. Lihat. Kendorin dulu baut rodanya. Baru kita dokrak. Setelah kendor semuanya. Tinggal kita dokrak. Cara dokraknya nih. Dudukannya. Iya. Posisinya di sini nih. Di setiap sisi dia ada dudukannya. Udah disiapin. Rapi bro hensis. Tinggal kita puter aja. Tinggal. Nah kita puter. Naik segala macem. Bannya tarik. Ganti sama bannya keadaan yang tadi. Oke. Siap ya. Oke. Kayak gini posisi yang pas. Posisi yang bener kayak gini. Ayo lihat. Ya. Pas. Untuk naikin. Tinggal kita puter aja. Tinggal kita puter. Lu hensis. Set. 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 Jadi ini mau cewek. Mau cowok. Bisa dipastikan. Bisa buat. Domkrak mobil. Gampang ini. Ya. Oke. Setelah berusaha. Dia ngangkat. Bannya udah kendur tadi. Kendur. Buka lagi semuanya. Ter. Ter. Tari. Bisa. Lebih gampang. Oke. Jadi kurang lebih gambarannya kayak begitu ya. Bruinsis. Pertama buka bagasi belakang. Yang kedua. Pasang segitiga pengamannya. Yang ketiga. Ambil dongkraknya. Yang keempat. Bongkar ban serepnya. Ban cadangannya posisi ada di kolom mobil ya. Di bagian belakang. Yang kelima. Itu kendurin baut ban yang kempes atau bocor tadi. Yang keenam. Posisi ngedongkrak mobilnya. Itu sudah ada dudukannya. Jangan sampai salah. Yang terakhir. Yang ketujuh. Jangan lupa ketika ketemu titik-titik pos untuk tambah angin atau tambal ban. Segera ban yang sudah kempes tadi. Yang kita bongkar. Cepat-cepat ditambal atau ditambah angin. Dan segera dipasang lagi. Karena ban cadangan tadi itu sifatnya cuma cadangan. Gak bisa untuk layak jalan pergi jauh-jauh. Itu kecepatan maksimal cuma di 60 km per jam aja. Oke. Bruinsis. Kalau ada kebutuhan atau yang mau ditanyakan seputar mobil baru sedukinya. Jangan lupa hubungi Iqmal. Di 0812-1802-6465. Cover area penjualan mobil baru sedukinya. Dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, sampai juga dengan ke Karawang. Oke. Simak terus video saya seterusnya. Semangat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.